Saudara Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Suadiri Indonesia atau SOXI mendukung Erlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOXI, Ahmadi Nur Supit, mengatakan Erlangga Hartarto layak untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Setelah melihat hasil pemilu 2024 yang diraih Golkar dengan jumlah suara yang cukup besar. Hal ini disampaikan Ahmadi Nur Supit di sela-sela kegiatan Deklarasi Devina SOXI mendukung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan. Erlangga Hartarto yang hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi berbagai dukungan yang mengalir kepadanya. Ini adalah amanah yang membuat saya lebih bersemangat, terutama bagi Partai Golkar untuk menghadapi pilkada-pilkada. Dengan solidnya Golkar, dengan seluruh ormas yang ada, kami yakin kami juga akan memanfaatkan dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau kita lihat SOXI dalam kesejarahannya, itu bekerja untuk kesejahteraan para pekerja. Dan para pekerja jumlahnya besar. Maka Partai Golkar itu bisa mendapatkan kepercayaan rakyat untuk mendapat 102 kursi. Dan juga di seluruh Indonesia juga terjadi penikatan yang sangat signifikan. Apalagi, siapa lagi yang akan kita dukung untuk menjadi pimpinan Partai Golkar ke depan, selain Pak Erlangga Hartato. Itu adalah tekad kita. Kadir pada kegiatan tersebut diantaranya Erlangga Hartato sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai penerima mandat. Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, Ketua Umum Depi Nasoksi Ahmadi Nur Supit, dan Muhammad Misbakun selaku sekjen Depi Nasoksi, serta sejumlah tokoh-tokoh SOXI lainnya.